Selamat datang di Berita Arema dan Sepak Bola. Pada lanjutan BRI Liga 1 pada pekan ketiga, tim berjuluk Singoedan akan menghadapi tim elang Jawa PS Leman pada hari Minggu 19 September 2021. Berikut pemain Arema FC paling rajin menjebol gawang PS Leman. Sejauh ini sudah ada 47 gol yang tercipta dalam sejarah pertemuan Arema dan PS Leman di semua ajang kompetisi. Sebelum bertemu di Liga 1 2021-2022 pekan ketiga, Minggu 19 September 2021 mendatang. Dalam 14 lega sebelumnya, Arema sudah 10 kali mengalahkan PS Leman dan hanya kalah 4 kali. Uniknya, kedua tim ini belum pernah menjalani pertandingan dengan hasil imbang. Dari 47 gol yang tercipta dalam 14 pertandingan itu, Arema sukses menyarankan 34 gol ke gawang PS Leman. Sementara tim PS Leman baru mampu mencetak 13 gol saja ke gawang Arema sepanjang sejarah. Setidaknya, ada 21 pemain yang sudah pernah menyerangkan golnya ke gawang PSS. Jumlah tersebut belum termasuk kekosongan data pecetak gol Arema ke gawang PSS di Liga Indonesia 2003. Dan laga uji coba dalam rangka peresmian Stadion Kanjuruan. Christian Gonzalez menjadi pemain Arema yang paling rajin mencetak gol ke gawang PSS Leman. Mantan penyerang Arema musim 2013 hingga 2017 itu sudah melakukannya 4 kali untuk squad Singa Edan. 3 dari 4 gol pemain naturalisasi berdarah Uruguay itu bahkan mencetaknya sebagai sebuah hat-trick ke gawang PSS. Momen itu terjadi di ajang Bali Island Cup 2016 pada 21 Februari 2016, di mana Arema menang 5-2 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Satu gol elok lainnya dibuat ke gawang PS Leman pada sebuah laga uji coba pada 23 Mei 2015, usai kompetisi QNB Lake 2015 dibubarkan. Saat itu Arema mampu menang 4-1 di kandang PSS. Pada pertandingan terakhir Arema FC saat menghadapi PS Leman yang digelar di Stadion Kanjuruan Kabupaten Malang, tim Singa Edan berhasil menang 4-0 atas PS Leman. Gol Arema FC diciptakan oleh Maken Konati pada menit 27 melalui titik putih. Sebelum turun minum, Arema FC berhasil mengandakan gol melalui tandukan Ritwan Tawainyela pada menit ke-38. Pada peluit bapak kedua, dibunyikan PSS Leman sebenarnya mempunyai beberapa peluang untuk bisa menghasilkan gol. Namun keasikan menyerang justru membuat PS Leman kembali kebobolan pada menit 58 oleh tandukan Rival Dibawuo oleh asis Alvin Tua Salamoni. Dan pada menit ke-66, Hanif Syahbandi resmi menutup besta gol Arema FC atas tamunya PS Leman. Nantikan update berita-berita tentang Arema dan sepak bola. Selam satu jiwa, Arema. Terima kasih telah menonton!